Intro Episode 17 Aku Harus Mencarinya Irpam Di belahan dunia lain, Irpam masih berkubang dengan dokumen-dokumen yang sangat membuatnya pusing dan lelah Ia kembali lagi, lagi dan lagi memikirkan perempuan yang sudah menembus dinding hatinya dan perlahan menembus dinding hatinya Membuat nama Fania Vina terhempas jauh ke dasar curang siapa lagi kalau bukan Fajira Dimana dia sekarang? Aku harus mencari dimana perempuan itu berada Ceritan Irpam di dalam hati sukses membuat emosinya keluar Ia membanting pena mahal yang sedang dipegang lalu memicet pelipisnya Rai, tolong ke ruangan saya sebentar Ucapnya melalui panggilan telpon Baik tuan Sudah hampir satu bulan ini ia menghentikan kebiasanya bermain dengan wanita Karena salah satu temannya terpapar penyakit menular yaitu HIV atau AIDS Ada sedikit ketakutan dalam hatinya sehingga ia memilih untuk berhenti bermain Dengan para wanita-wanita itu agar tidak terjangkit penyakit yang mematikan itu Namun disinilah dia sekarang dengan beban yang begitu banyak ditampar dengan hasrat yang mempuncah Ia harus mencari perempuan itu dimanapun dia berada Tok, 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 masuk Ada yang bisa saya bantu tuan? Ucap Rai sopan Untuk dulu Rai Mereka berjalan ke arah sopa dan duduk disana Rai mengernyit melihat keadaan Irpan yang sangat kacau dengan rambut yang sudah berantakan Dan sehingga tidak lagi rapi sehingga menimbulkan spekulasi jika tuannya sedang mengalami stres berat Apa ini masih tentang perempuan itu? Rai, saya mau kamu mencari perempuan itu Ucap Irpan frustasi Apa nyonyapina tuan? Bukan, biarkan jalan itu bersenang-senang Aku ingin kamu mencari pegawai resto itu Dimana dia sekarang? Baik tuan, secepatnya akan saya bawa dia kesini Bagaimana menurutmu apakah aku harus menikahinya? Ucap Irpan menata Rai yang terkejut Tuhan serius ingin menikahinya? Pekik Rai membuat Irpan terlonjak Eh, maaf tuan Kamu tahu kan, semenjak kejadian itu saya tidak pernah merasa puas bermain dengan wanita Dua-tiga wanita dalam semalam pun Tidak bisa membuatku mendapatkan kenikmatan yang disuguhkan dari perempuan itu Kamu tahu Rai rasanya berbeda saat itu dia masih perawan Berbeda dengan wanita malam yang sudah dicoba oleh banyak laki-laki Ucapnya sambil menerawang membayangkan kejadian malam itu Rai hanya mengamati wajah tuannya yang berangsur memerah dengan duduk yang tidak lagi nyaman Apa-apaan ini? Apa tuan sedang membayangkan kejadian dulu bersama dengan perempuan itu? Mata Rai membulah melihat tonjolan besar di pangkalan Pak Irpan yang mulai terlihat Sejurus kemudian ia terlonjak ketika Irpan beranjak dari kursi dan berjalan ke kamar mandi Kedalam kamar Keluarlah dulu Rai, saya yakin kamu paham Ucap Irpan sebelum menutup pintu kamar itu Apa tuan serius menginginkan perempuan itu untuk ia nikahi? Atau hanya sekedar pelampiasan? Semoga saja tuan memang menginginkan dia menjadi pendamping hidupnya Ucap Rai sebelum berlalu dari sana Di dalam kamar mandi, Irpan sudah membuka seluruh pakaiannya Dalam keadaan naket, ia menghidupkan air untuk merendamkan suara yang ia timbulkan nanti Bisa-bisanya aku menegang karena membayangkan wajah perempuan itu Tetapi rasanya baru kemarin aku merasakan kenikmatan yang selalu membuatku frustasi Ia bersandar sebentar di kamar mandi dengan mata yang memerah Ia merasa ingin menangis saat ini karena sudah lelah dengan rasa yang membelenggunya Setelah Pajirah berhasil menembus tembok hatinya Irpan perlahan menyadari kesalahan patah yang diperbuatnya dulu kepada Fajri Pajirah, betapa sakitnya yang kau rasakan malam itu Maafkan aku Hiks, pecah sudah air mata yang selalu ia tahan Semenjak ia menyadari betapa terlukanya Pajirah pada malam itu Dan dengan tiganya yang memberikan cek kepada perempuan itu Soalnya memperlakukan Pajirah sebagai seorang jalang Ah, Hiks teriaknya di dalam kamar mandi dengan frustasi Dimana kamu saat ini, Pajirah? Isaknya Aku harus mencarimu dimanapun kamu berada Ucapnya dengan mata setajam elang Walaupun tidak bisa dipungkiri Jika air mata itu terus mengalir di pipi mulusnya Ia segera bangkit dan menyelesaikan mandi pada tengah hari itu Kemudian ia segera mengenakan pakaiannya Namun ketika hendak membuka lemari Ponsol Irfan berdering menandakan ada panggilan masuk di sana Dret, dret Ketika Irfan melihat ponselnya Tidak terdapat nama pada nomor tersebut Hingga ia memilih untuk mengabaikannya Hingga dua panggilan terlewatkan begitu saja Tring, tring Ponsol kemudian berbunyi menandakan ada pesan masuk Di ponsel Irfan dari nomor yang sama Karena cukup penasaran Ia segera melihat pesan itu Dan seper detik, seper kian detik matanya Membola melihat siapa yang mengiriminya pesan Prong Enam dua eks eks Siang om Ini Pajri Aji sudah setuju mengenai kerjasama kita Untuk memproduksi mesin cuci dan mesin ginset om Milik Aji Telepon Aji kalau om sudah senggang Tuhan, aku hampir saja melewatkan kesempatan emas ini Irfan yang masih menggunakan boxer itu Segera menelpon Pajri kembali Tutut Telepon berdering menandakan panggilan terhubung Kepada nomor tujuan Halo om Terdengar suara imut dan merdu di telinga Irfan Membuatnya merasa lebih tenang Kenapa suara Pajri selalu membuatku merasa lebih tenang Batinya dengan mata yang berkaca-kaca Ya Pajri, apa kabar? Maaf ya, tadi om lagi dipakai baju Jadi Pajri setuju dengan tawaran om Ya om, Aji setuju Tetapi apa nanti ada MOU-nya om? Aji kan masih kecil jadi Aji takut tertipu nanti om Astaga Pajri, om bukan penipu nak Tentu kalau kerjasama pasti ada MOU-nya Nanti sebelum kita tanda tangani perjanjiannya Om kirimkan terlebih dahulu kepada Pajri Jika nanti ada yang tidak sesuai Bisa kita bicarakan lagi ya Ya om Bunda juga gak mengizinkan Aji untuk menemui om disana Apa bisa om atau perwakilan om yang datang kesini? Bisa nak, bisa Nanti om Raya kan kesana ya Om lagi gak enak badan Kapan-kapan kita bertemu lagi ya nak Iya om, cepat sembuh ya biar kita bisa bertemu lagi Bunda juga mengucapkan terima kasih Karena om sudah memberikan Aji tabungan untuk sekolah Iya sama-sama nak Jadi anak yang pintar ya Bagiakan bunda semampu Aji nak Karena kebahagiaan bunda adalah kunci sukses kita Iya om, terima kasih banyak Semoga kerjasama pertama kita ini bisa berjalan dengan baik Dan bisa dipasarkan Amin Huh, bunda kamu ngidam apa sih nak? Sampai Aji bisa sepintar ini? Haha Hei, gak tau om Bunda Aji juga pintar sih Bisa mendapatkan beasiswa kuliah kedokteran dengan nilai sempurna om Wah, pentas saja anaknya saya buat ini Semoga Aji besar nanti Menjadi orang yang sukses ya nak Bagiakan bunda, capai cita-cita pajri Iya om, terima kasih Ya sudah om Mau menghubungi om Raya dulu ya nak Mungkin besok atau halusnya dia akan menemui kamu disana Iya om, sekali lagi terima kasih sudah memberikan Aji kesempatan Untuk memproduksi hasil tangan Aji Nanti asandainya om Raya Mau meminta komponen yang Aji pakai untuk merakit mesin cuci Tolong bawa satu orang teknisi atau siapa om Soalnya ada bagian yang aku bikin sendiri Betul nak Ya sudah nanti om memberitahu kepada om Raya untuk ini ya nak Iya om, terima kasih Selamat siang Selamat siang nak Tuh, Irpan mematikan sambungan telpon itu dengan tersenyum manis Akhirnya proyek itu akan aku dapatkan Betapa beruntung ibu yang sudah melahirkan pajri Anak ayam pintar dan sangat cerdas bisa membuat terubasan baru dengan sangat sempurna Tanpa cacat sedikitpun Irpan segera memakai bajunya kembali dan memanggil Raya untuk mengurus segala keperluan mereka Dalam proyek kerjasama bersama dengan pajri Aku yakin ini akan meledak di pasaran Produk ini bisa menjadi produk unggulan dengan mengusung tema hemat energi Ia bergegas mengenakan pakaiannya dan segera menghubungi Raya Untuk mengurus segala keperluan kerjasama ini Bukan hal yang lain, Irpan hanya ingin membantu pajri Agar kemampuannya dilirik oleh banyak orang Terima kasih telah menonton